Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Rachel Apinastia dengan NIMM 12050-322191 ingin menjelaskan apa sih itu knowledge capture untuk memenuhi nilai mata kuliah UAS Knowledge Management Disini kita akan membahas ada 4 topik pembahasan yaitu yang pertama pengertian knowledge capture yang kedua tujuan knowledge capture yang ketiga proses knowledge capture dan yang keempat yaitu contoh kasus Sebelumnya kita harus tahu apa sih itu knowledge capture knowledge capture adalah proses untuk mengumpulkan merekam dan mengorganisir pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi dengan tujuan agar pengetahuan tersebut dapat diakses dibagikan dan digunakan oleh orang lain Tujuan utama dari knowledge capture ini memastikan bahwa pengetahuan yang berharga dan penting dapat diperhatikan dan dimanfaatkan secara efektif bahkan ketika individu yang memiliki pengetahuan tersebut meninggalkan organisasi atau ketiga pengetahuan tersebut tidak lagi tersedia secara langsung Selanjutnya yaitu proses-proses knowledge capture Yang pertama identifikasi pengetahuan yang bernilai Pertama-tama pengetahuan yang penting dan bernilai harus diidentifikasi Ini dapat melibatkan penelitian terhadap pengalaman, kehalian, atau informasi yang dimiliki oleh individu atau organisasi Selanjutnya yaitu pengetahuan yang bernilai diidentifikasi Langkah selanjutnya adalah mengumpulkannya Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan ahli Observasi langsung, studi literatur, atau pengumpulan data lainnya Pengetahuan yang dikumpulkan kemudian harus direkam dalam bentuk yang dapat diakses dan digunakan oleh orang lain Ini bisa berupa dokumen tertulis, video, rekaman audio, database, atau bentuk lain yang sesuai dengan jenis pengetahuan yang ingin ditangkap Pengetahuan yang direkam harus diorganisir dan disimpan dengan baik agar mudah dicari dan diakses Ini dapat melibatkan penggunaan sistem manajemen pengetahuan, pengindeksan, kategorisasi, atau metadata yang dapat membantu mengelompokkan atau mencari informasi Selanjutnya yang terakhir, pengatuan yang telah direkam dan disimpan harus dibagikan dan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkannya Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, publikasi internal, portal pengetahuan, atau platform kolaborasi online Selanjutnya yaitu contoh studi kasus, kenolek capture Bisa kita lihat di sini, contoh studi kasusnya itu saya menggunakan contoh studi kasus, kasus kenolek capture dalam organisasi yaitu organisasinya Departemen Layanan Pelanggan Yang pertama, tim manajemen perusahaan menyadari bahwa pengatuan yang dimiliki oleh staf layanan pelanggan yang berpengalaman sangat berharga Pengatuan ini mencakup panduan penyelesaian masalah umum, prosedur penanganan keluhan, dan strategi komunikasi yang efektif dengan pelanggan Selanjutnya, tim manajemen melakukan wawancara dengan anggota tim layanan pelanggan yang berpengalaman untuk mengumpulkan pengetahuan yang dimiliki Mereka juga melakukan observasi saat staf bekerja Selanjutnya, informasi dan praktik yang dikumpulkan direkam dalam bentuk panduan penyelesaian masalah Prosedur operasional dan skenario komunikasi Baiklah, selanjutnya yaitu dokumen-dokumen pengetahuan yang disusun dalam kategori dan subkategori berdasarkan topiknya Meta data seperti tanggal pembuatan, penulis, relevansi juga ditambahkan untuk memudahkan pencarian dan pengelompokan yang lebih baik Selanjutnya yaitu kita memvalidasi Sebelum pengatuan dipublikasikan, tim manajemen memvalidasi konten dan memastikan keakuratan serta keterbaruannya Pengatuan juga diperkaya dengan tambahan informasi seperti contoh kasus terbaru, strategi terbaru dalam penanganan keluhan, dan tips terbaru dalam komunikasi dengan pelanggan Selanjutnya dokumen pengatuan disimpan dalam sistem manajemen pengatuan yang mudah diakses oleh staff layanan pelanggan Sistem tersebut memiliki fitur pencarian yang kuat sehingga anggota tim dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan Terakhir dokumen pengatuan dipublikasikan melalui portal internal yang dapat diakses oleh seluruh tim layanan pelanggan Tim juga mengadakan pelatihan regular dan sesi berbagai pengetahuan untuk memastikan pengatuan yang dikumpulkan dapat dibagikan secara langsung dan dijelaskan dengan lebih detail Dengan konten oleh capture yang berhasil, Departemen Layanan Pelanggan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dan mengurangi waktu tanggap terhadap keluhan Juga memastikan konsistensi dalam komunikasi dengan pelanggan Tim juga dapat belajar satu sama lain dan mengembangkan kemampuan mereka melalui pengetahuan yang terdokumentasi dengan baik Baiklah ini referensi yang saya pakai dan saya gunakan untuk membuat powerpoint tentang konolek capture yang telah saya jelaskan sebelumnya Apabila ada salah satu kata, saya mohon maaf Saya sudahi dengan wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh